Intro Sebanyak 559 pejabat fungsional di jajaran pemerintah Aceh menjalani tes narkoba berupa pemeriksaan urin di Anjog Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh Kamis 6 Mei 2021 Tes narkoba ini merupakan lanjutan dari tes narkoba masal yang dicanangkan Gubernur Aceh Nova Irensya melalui Gerakan Anti Narkoba ASN Aceh atau disingkat GANAS yang telah dimulai sejak kemarin Rabu 5 Mei 2021 Sama seperti kemarin, GANAS hari ini juga dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh Takola Selain Sekda, Kepala Badan Narkotika Nasional Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto juga turut mengawal kegiatan tersebut Dalam arahannya, Sekda kembali mengatakan salah satu tujuan gerakan GANAS adalah untuk mensosialisasikan bahaya narkoba Dalam sambutannya, Sekda juga mengapresiasi dukungan BNN Aceh pada gerakan GANAS ini Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas inisiasi Gubernur Aceh dengan melakukan tes narkoba masal bagi para pejabat di jajaran pemerintahan Aceh Sementara itu, Kepala Biru Humas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan dengan pelaksanaan tes urin para pejabat fungsional hari ini maka secara total sudah 2.536 ASN di jajaran pemerintah Aceh telah menjalani tes narkoba Karuhumpro juga menjelaskan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan menjalankan protokol kesehatan Sejak kemarin proses tes narkoba dilakukan di beberapa lokasi yaitu di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Anjung Monmata, Lobi Utama Kantor Gubernur Aceh Aula KPO Bank Aceh Syariah, Aula Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan Aula Bank BPR Mustakim